Nathalie Holzer sempat berniat lepas hijab pasca pisah dari Suleh, karyawannya dukung tak lepas hijabnya. Sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya agar anda bisa mendapatkan notifikasi informasi lainnya, baik kalau sudah mari kita lanjut. Nathalie Holzer merasakan dampak yang cukup berat usai memutuskan untuk bercerai dari Suleh. Perempuan yang kini telah resmi menganut agama Islam ini bahkan sampai memiliki niat untuk melepas hijabnya. Pasca bercerai pada Agustus tahun 2022 lalu. Bukan tanpa sebab, ibu satu anak ini mengaku sempat memiliki niatan untuk melepas hijabnya. Pasalnya, ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih berat setelah bercerai dari Suleh. Beruntung, niat tersebut urung dilakukannya lantaran mendapatkan saran dari para karyawannya. Hal itu bahkan sempat diungkapkannya saat tampil dalam podcast Chamon Entertainment. Nathalie Holzer hampir lepas hijab karena masalah yang ada di hidupnya, ujar Marisha Icah. Pernah, jadi pasca perceraian itu aku kayak gak kuat aja. Hidup gak mau, gitu. Karena disini yang mualaf aku sendiri, jawab Nathalie Holzer. Wanita 30 tahun ini mengatakan bahwa kala itu para karyawannya ramai memberikan dukungan kepadanya untuk tak melepas hijabnya. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Nathalie tetap istikoma. Jadi, ya Allah, kenapa ya cobaannya begini, pengen lepas aja. Untung masih banyak karyawan-karyawan yang sayang sama aku, jelasnya. Mantan ibu sambung Rizky Febian ini bahkan kembali mencoba untuk mendekatkan diri pada sang maha kuasa, usai bercerai. Sampai akhirnya ia mendapatkan cukup banyak berkah untuk bisa memiliki penghasilan dan membiayai kehidupan putra sematawayangnya. Atsam. Gak lama selesai salat, dapat telepon dari manajer aku, na tanggal sekian sampai sekian kamu full ya, kamu syuting ini-ini-ini, Masya Allah, paparnya. Dari situ, oh yaudah, memang Allah suruh aku begini, tandasnya. Sebagai mana kita ketahui Allah mewajibkan bagi para perempuan muslim yang telah balik untuk menutup aurat. Aurat bagi perempuan muslim adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karenanya, perempuan wajib mengenakan jilbab dan pakaian yang sesuai anjuran agama Islam. Sekian, ikuti terus channel MFnet.com, jangan lupa like and subscribe tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi informasi lainnya. Terima kasih.